Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan ASEAN Games 2023 antara Timnas Indonesia vs Timnas Cina Taipei serta head-to-head dari kedua tim ini. Oke langsung aja kita bahas bos. Berikut ini merupakan head-to-head antara Timnas Indonesia vs Timnas Cina Taipei. Bisa dilihat pada layar sobat sekalian yang dimana dari 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia, Timnas Indonesia dapat meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan dengan rincian sebagai berikut. Sedangkan Timnas Cina Taipei dari 5 pertandingan terakhirnya belum pernah menang sama sekali. Dengan tren tersebut, Timnas Indonesia memiliki tren yang lebih baik dari Timnas Cina Taipei pada laga ASEAN Games 2023. Dan tentu, Timnas Indonesia sangat diunggulkan pada laga nanti. Untuk pedisi skornya silahkan komen di kolom komentar. Berikut skema Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar ASEAN Games 2023. Dengan kondisi pada saat ini, Timnas Indonesia sangat berpeluang untuk bisa lolos ke babak 16 besar ASEAN Games 2023. Jika Timnas Indonesia menang melawan Timnas Cina Taipei, maka otomatis Timnas Indonesia akan lolos ke 16 besar ASEAN Games 2023. Namun dengan cahatan, Timnas Korea Utara bisa menang atau kembang atas Timnas Kyrgyzstan. Dan jika Timnas Indonesia dan Timnas Korea Utara sama-sama menang, maka secara otomatis, Timnas Indonesia dan Timnas Korea Utara lolos ke 16 besar ASEAN Games 2023 sebagai juara grup dan runner-up grup. Dengan demikian, laga antara Timnas Indonesia vs Timnas Korea Korea Utara akan memperebutkan status juara grup, karena tiket 16 besar sudah di tangan kedua tim ini. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan ke-2 ASEAN Games 2023. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, akan ada pertandingan antara Timnas India vs Timnas Bangladesh pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kuwait vs Timnas Bahrain pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Mongolia vs Timnas Arab Saudi pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Cina Taipei pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan ECTI+. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Iran vs Timnas Vietnam pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Kyrgyzstan vs Timnas Korea Utara pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Myanmar vs Timnas Cina pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Thailand vs Timnas Korea Utara pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Hong Kong vs Timnas Uzbekistan pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Qatar vs Timnas Palestina pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar kelas semen sementara ASEAN Games 2023 di hari ini. Untuk grup A di pingkat pertama ada Timnas China dengan torehan 3 poin. Di pingkat kedua ada Timnas Myanmar dengan torehan 3 poin. Di pingkat ketiga ada Timnas Bangladesh dengan torehan 0 poin. Dan di pingkat keempat ada Timnas India dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin. Di pingkat kedua ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 1 poin. Di pingkat ketiga ada Timnas Iran dengan torehan 1 poin. Dan di pingkat keempat ada Timnas Mongolia dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 0 poin. Dan di pingkat kedua ada Timnas Hongkong dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 0 poin. Di pingkat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 0 poin. Dan di pingkat ketiga ada Timnas Palestina dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup E di pingkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 1 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Thailand dengan torehan 1 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Kuwait dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup F di pingkat pertama ada Timnas Indonesia Dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Timnas Korea Utara dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Cina Taipei dengan torehan 0 poin